Hi guys, welcome back to my channel Tutti Saya jadi video kali ini yang aku akan sharing ke kalian Update skincare rutin aku Selama bulan Juli kemarin So produk apa aja yang aku pake Keep on watching! Bulan Juli kemarin tuh aku sedikit banget Pake skincare bener-bener cuma sedikit Kalo kamu liat di skincare update Yang bulan Juli kemarin Kan itu banyak ya skincarenya Pagi dan malam Nah kalo ini sama pagi dan malam Cuman aku pakenya cuma sedikit Lari cuma 4 ini doang yang aku pake Nanti aku akan bahas satu-satu Ke kalian Oh ya btw ini bare face muka aku sekarang So bulan Juli kemarin itu sebenernya Bulan dimana aku males banget pake skincare Karena aku positif covid kemarin Jadi aku males pake skincare Karena sakit kan Jadi aku mau cita dulu ya ke kalian Jadi awal Juli itu Awalnya dua adik aku tuh kena covid Gara-gara salah satu adikku tuh kena tertular dari kantor Nah karena dia berdua kena covid nih Terus dia tetep Mereka tetep isoman di rumah Mereka di lantai dua Aku di lantai satu sama mama sama papa Jadi kita tuh sekeluarga Itu selalu pake masker kan di rumah Nah dua minggu pake masker terus di rumah Itu bikin kulit aku Dapet maksno Disikita sini tuh jerawat gede-gede kan Nah abis itu Setelah dua minggu adik aku selesai isoman Ternyata pas dites aku positif Sama mama juga kira positif Jadi yaudah Jadinya sekeluarga kena semua ya Dan sebenernya aku udah vaksin dua kali Pake Sinovac Terus kok bisa tetep kena juga ya Terus gimana Beteng Enggak sih aku tetep ahlam dilahjak Karena Vaksin itu ngaruh banget Untuk mengurangi gejala Aku gejalanya tuh cuman Demam doang selama dua hari Abis itu pusing Dan kena anosmia Jadi anosmia tuh hilang penciuman sama indera perasa Tapi alhamdulillah Itu gak ada yang kayak Nyeri-nyeri sendi gitu Terus sesek Aku padahal punya asma ya Gak sesek sih Cuman nafas emang agak berat Jadi aku bantu tiap pagi tuh aku meditasi depan tubuh-tubuhan Depan tanaman-tanaman di teras Dan itu ngebantu banget untuk Ngebuka jalur pernafasan Tapi aku sama sekali gak sesek sih Terus gak ada juga yang tenggorokan sakit gitu tuh gak ada Jadi cuman anosmia sama demam dua hari doang Dan anosmia juga gak terlalu parah Cuman rasa manis doang yang hilang Kalau rasa asin Terus pahit, asem tuh masih bisa ngerasain Kalau indera penciuman Itu sekitar cuma sehari Hilang yang bener-bener hilang Gak bisa ncium apa-apa Tapi terus lama-kelamaan dia berangsur Mulai balik gitu Oke back to skincare Jadi yang aku bilang di awal Kalau adeku duluan yang kena covid Tapi tetap seharian kita pake maskit kan Nah itu Aku udah mulai males tuh pake skincare Skincare aku cuman ini doang Cuman muka pake evaaclar Ini full reviewnya udah aku up juga Nanti aku akan taruh linknya di deskripsi box Abis itu Aku langsung timpa Pake ini Kelembab Ini dari Hale Comfort Zone Ini juga reviewnya udah aku up Ini sebenernya sengaja sih aku sekali ngabisin Ini udah pernah aku buka Dan sekarang udah bener-bener abis Sebulan berarti ya Ini walaupun keliatannya udah abis Begitu dibuka Masih bisa dipake selama sebulan Udah aku cuma pake dua itu doang Simple banget Cuma pake pembesi muka sama pelembab Aku gak pake toner Gak pake krim mata Gak pake sunscreen juga Gitu kan Karena emang bener-bener di rumah terus kan Aku gak pernah kena matahari Jadi aku ya males gitu kan Terus kalo Aku ngerasa kalo pake banyak skincare Terus pake masker tuh Kayaknya kesakep banget Gak enak gitu kan kulit Tapi ujungku juga tetep aja Aku dapet yang namanya Maxne Jadi jerawat di sekitar sini tuh Lumayan beruntusan Terus jerawatnya gede-gede gitu Karena ada jerawat yang gede-gede gitu Akhirnya aku tambahin Pake si La Roche-Posay Ini Evacolor Serum Ini tuh bagus Untuk jerawat Dewasa kan Adult acne itu kayak jerawat hormon yang gak ada matanya Dan kebetulan emang Maxne yang kemana aku dapet itu Jerawat yang gak ada matanya Jadi Setelah pake Cuci muka Abis itu aku pake serum dulu Ini aku pake seluruh muka Aku pake seluruh muka Abis itu aku pake pelembabnya Si heel Nah abis itu Aku pake Obat-obat jerawatnya ini Evacolor 2 Plus Jadi kalo si Ini tuh Dia untuk Jerawat-jerawat yang gede Gak ada matanya tuh bagus Dia untuk Mendem lagi apa Meredakan gitu kan Nah kalo ini Ini kalo ada Mata jerawat Itu cepet banget matenginnya Jadi 2 combo ini Kemarin tuh Bantu banget Untuk ngilangin Maxne yang ada disini Jadi kalo ada jerawat yang gak ada matanya Dia langsung kempes Pake ini Terus kalo ada matanya Pake ini Dia langsung cepet keluar gitu kan Nah pas aku kena covid Itu kan 2 hari Aku demam banget ya Jadi tuh Udah sama sekali deh Aku gak pake Skincare apa-apa Kecuali aku tetep Cuci muka Pake ini Jadi sebelum Tidur Malem Itu aku harus pake ini Cuci muka Walaupun pas pagi Itu cuman Kena air Udah gak Gak cuci muka gitu Gak masalah Yang penting Pake ini Dan itu Littlery Aku cuman pake 2 ini Doang sih Jadi 2 minggu Pas aku kena Eh Aku kena covid tuh cuman Kayaknya seminggu Seminggu Aku gak pake skincare sama sekali Cuma seminggu Kayak gini Pake ini aja Pas lagi bener-bener covid Dan pas Udah Agak reda Maksudnya udah membaik banget Udah bisa Balik to normal Gitu kegiatannya Aku Terusin pake ini So kesimpulannya Selama sebulan kemarin Aku tuh cuman pake 4 produk ini doang Bener-bener Super simple banget Aku gak pake Krim mata Gak pake Ketoner Terus gak pake Sunscreen juga Cuman Oh aku pake lip balm juga Ini Lip balmnya ada disana Ya that's it Skincare aku Belan Juli kemarin Bener-bener super simple banget Cuman 4 produk Dan aku amazed sih Sama hasilnya Karena Walaupun aku sakit Tidur melulu Dan jarang pake skincare Kulit aku tuh Masih terjaga dengan baik Bahkan Balik ke semulanya Gak ada jerawat lagi Itu cukup cepat Jadi bulan ini tuh Udah Gak ada jerawat Cuman tinggal Ini satu Ini masih mendem Jerawat di dalam Belum keluar Sama Ini juga nih Kecil Cuman gue ini aja Sama yang disekitar sini Dia beruntungan kecil Sudah cuman itu doang Tapi ini udah Much better banget Dibandingin Waktu pas Aku lagi kenal Covid kemarin Itu Jerawatan Dan Beruntusan Gak Gak Rata Geradakan itu Tekstur kulitnya Geradakan itu Terasa banget Tapi So far aku masih Bersyukur Alhamdulillah banget Cuman di sekitar rahang Doang Sini Itu yang berarti Cuman di area Hormon doang Tapi seluruh muka Di pipi Di jidah tidur Itu gak ada jerawat Itu tandanya Keempat produk ini Bagus banget Buat kamu yang kulitnya Sensitive Dan acne prone So that's it Video for today Semoga bermanfaat Untuk kalian And see you On my next episode Bye Bye